Pemirsa lebih dari 6 tahun menjabat sebagai orang nomor 1 di Banten, Ratu Atut Khosia seakan menjadi akar dari tumbuh kembang karir politik keluarganya di Provinsi Banten. Meski demikian, keluarga Atut menolak bila kasus korupsi disebut sebagai kejahatan keluarga. Ratu Atut Khosia menjahani karir politiknya dari Partai Golkar, tepatnya sebelum terpilih menjadi gubernur perempuan pertama di Indonesia. Terakhir, Atut menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Perempuan. Atut dijerat sebagai tersangka setelah adik bungsunya Tubagus Heriwardana atau Wawan ditahan karena kasus dugaan suap Ketua MK Akhil Mokhtar. Partai Golkar pun belum memutuskan status Atut dalam kepengurusannya di Partai Golkar. Terutama dalam posisi sebagai pengurusan, kalau keanggotaan itu tidak di otak-otik. Kita tetap mengutamakan atas peraduga tak bersalah. Wakil Bati Serang, Ratu Tatu Khasana, yang merupakan adik kanung Ratu Atut Keberatan, gila kasus korupsi yang tengah menjerat adik dan kakaknya disebut sebagai kejahatan korupsi keluarga. Semua orang keberatan, bukan keluarga saya saja, karena kalau dicampir jahat itu mungkin keluarga kami sendiri tidak punya kejahatan. Agak mirip, itu di Banten itu kejahatan keluarga.